Berbagai cara dilakukan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tasik Malaya untuk meraih simpati warga jelang penceblosan 15 Februari. Pasangan calon nomor urut 3 mendatangkan motivator untuk warga. Sementara pasangan calon nomor urut 2 kumpulkan para pemancing. Jika kampanye umumnya membuat warga bergembira, justru berbeda dengan konsep yang diusung pasangan calon nomor urut 3, Dede Sudrajat dan Asep Hidayat. Tim pemenangan paslon kami siang mengumpulkan ribuan warga di Baurum Graha Asia Plaza untuk mendengarkan kata-kata motivasi dari motivator. Dengan dukungan suasana dan alunan musik tidak sedikit, warga yang menangis mendengarkan seramah sang motivator. Usai menangis, mereka diajak bergembira untuk meningkatkan semangat. Saya itu merasa senang sekali karena ibu-ibu kalau tadi udah keuraian-uraian tentang masalah kepemimpinan, pasti jenuh. Nah untuk menggoyang ibu-ibu yang lagi jenuh itu kita ajak-ajak berjoget ya, sambil menyanyi karena mudah syat, pokoknya happy-happy aja lah. Kalau ingin sukses Tasikmalaya dan seluruh rakyatnya, yang pertama harus vertical quality. Apa itu? Hubungan diri dengan Allah harus bagus. Para pemimpinnya berhubungan kepada Allah, rakyatnya berhubungan kepada Allah dengan baik. Sementara calon wakil wali kota nomor urut 2 justru menghibur para pendukungnya dengan cara mengumpulkan mereka di kolam ikan. Para pemancing mania pendukung pasangan calon 2 ini dihibur dengan acara mancing bersama. Mereka juga tidak bisa dilupakan, mungkin mereka kemarin ada kegiatan-kegiatan pada saat kampanye, tetapi kegiatan mancingnya terbatas, sehingga setelah kampanye mereka juga melakukan kegiatan itu. Kami pun sekaligus bisa melakukan sosialisasi kepada mereka terhadap keberadaan pasangan mereka. Menjelang akhir masa kampanye, semua pasangan calon saling berlomba untuk menguatkan keyakinan pemilih mereka. Tak heran berbagai cara dilakukan pasangan calon dan tim suksesnya untuk menghibur para pendukung dan simpatisannya. Budi Bardiana melaporkan untuk NET.